Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, kali ini saya ingin menjelaskan alasan kenapa saya tidak menggunakan program keuangan Jadi saya gak pernah percaya dengan program keuangan, bukan gak percaya Tetapi saya merasa tidak memerlukannya Dari dulu, ya setelah tahun 2012 Jadi perubahan saya adalah di tahun 2012 Saya hijrah dari riba dan saya mulai mengubah semua kebiasaan-kebiasaan keuangan saya Salah satunya adalah saya tidak utang, tidak menyimpan uang di bank Dan tidak menggunakan program keuangan Nah sekarang saya akan tunjukkan pada anda apa saja yang merupakan sebuah program keuangan Program keuangan itu satu, asuransi Kedua misalnya deposito Ketiga, investasi yang sifatnya berjangka dan seterusnya Jadi program-program seperti itu Kita setor uang dan kemudian kita bisa mendapatkan hasil kemudian Entah itu berupa, kayak kalau asuransi kan manfaat Dia bilang ya, ini adalah manfaat ketika nanti sakit Ketika nanti di hari tua, ketika nanti apapun Nah asuransi saya tidak mau pakai Terus kemudian program-program investasi Saya sering sekali tawari oleh pihak bank, oleh pihak perusahaan investasi Kita setor uang, kemudian ada yang dimainkan di bursa saham Ada yang ditradingkan di bursa saham Sehingga kita mendapatkan sebuah keuntungan Atau deposito kita tabung uang Dan kemudian kita mendapatkan hasilnya Itu adalah bunga Dan saya tidak mau menggunakan semua hal-hal seperti itu Kenapa alasannya? Yang pertama adalah Menumbuhkan uang Itu bukan dengan program keuangan Bagi saya pribadi Anda boleh berpendapat yang berbeda, silahkan Tetapi saya memutuskan Sejak tahun 2012 Saya tidak mau setor uang kepada siapapun Untuk mendapatkan hasil Dari apa yang tidak saya pegang secara langsung Atau tidak saya ketahui Mungkin kita bisa bilang Mas Arli boleh gak kita tanam saham? Ya boleh-boleh saja Selama kita mengetahui bentuk bisnisnya Perjanjiannya juga tepat Person to person Silahkan saja Bagaimana dengan kita membeli saham sebuah perusahaan besar? Ya boleh-boleh saja Sehingga kita nanti akan mendapatkan Dividendnya Setiap tahun misalnya Tapi jika saham yang ditradingkan Misalnya hari ini saya beli saham Terus kemudian nanti tak tunggu harganya naik Kemudian saya jual Saya gak mau bergelut dengan Urusan-urusan yang seperti itu Karena tidak jelas Hukumnya halal-haramnya juga tidak jelas Nah itu yang pertama Jadi yang pertama adalah menghindari riba Sudah jelas ya Menghindari Urusan riba Jadi kalau kita Setor uang misalnya deposito nih Saya deposito Uang 100 juta Nanti kita mendapatkan Keuntungan atau bunganya Atau bagi hasilnya Dia bilang Sebesar berapa? 5 persen? 6 persen? Setiap tahunnya Dari uang tersebut Maka sudah jelas 5 persen tersebut adalah riba Begitu juga dengan insuransi Asuransi Asuransi yang mana kita Setor uang dan kemudian nanti uang tersebut Nanti di tahun kesekian itu menjadi sekian Menjadi lebih besar Nah itu adalah riba Jadi alasan yang pertama adalah tentang riba Saya menghindari riba Jadi saya gak mau setor uang Terus kemudian nanti mendapatkan keuntungan di hari berikutnya Dengan berbagai macam urusan Dengan berbagai macam istilahnya Berbagai macam sistemnya Berbagai macam cara-caranya Strateginya No So Ini alasan saya yang pertama Yaitu menghindari riba Yang kedua Alasan yang keduanya Mengandung ketidakjelasan Jadi saya gak mau setor uang gak jelas Gitu Gak jelas Meskipun perusahaannya bonapid Meskipun perusahaannya resmi Meskipun ini legal Meskipun ini dilindungi oleh OJK Dan seterusnya Saya tidak mau setor Kok gitu Mas Arli? Kenapa? Karena tidak jelas Saya hanya menggunakan uang Jadi pengeluaran itu harus jelas Kalau menurut saya Saya bisa saja salah Sekali lagi Saya bisa saja salah Tapi menurut saya Mengeluarkan uang itu harus jelas Untuk apa? Ini saya beli uang untuk membeli rumah Jelas Saya dapat rumah Sertifikatnya diurus Saya keluarkan duit untuk beli bakso Maka bakso harganya 10 ribu rupiah Saya keluar 10 ribu rupiah Saya dapat semangkok bakso Estehnya 3 ribu Saya keluarkan uang 3 ribu Dapat esteh diminum Habis Kita membeli sesuatu Mengeluarkan uang Membeli sesuatu Kita dapat apa? Tetapi jika Kita keluarkan uang Terus nanti uang itu disimpan Atau ditanamkan Atau diputarkan Atau diapakan Di tempat lain Misalnya Saya membeli Investasi di Cryptocurrency Misalnya Tak setorkan terus Tidak cetor Di sana gimana Nanti katanya sistemnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terusnya Ya itu kan katanya Itu kan katanya Jadi Investasi Masalah investasinya apa? Saya investasinya cuma beli properti Titik Gitu Kalau belum cukup uangnya untuk beli properti Beli emas Simpen dulu Nanti emasnya dijual Untuk beli properti Simple Jadi belinya emas Terus properti Emas properti Emasnya dikumpulin Jadi emas itu fungsinya untuk nabung Properti untuk investasi Sekali lagi Emas untuk nabung Properti untuk investasi Nah Bagaimana kita menabung emas? Ya sudah Beli emas Simpen emasnya Punya duit lagi Belikan emas Simpen emasnya Belikan lagi Simpen emasnya Satu ketiga emasnya cukup untuk beli tanah Jual emasnya Buat beli tanah Kadang-kadang kita kalau simpen cash Bagian belum terbiasa Kalau sudah terbiasa tidak masalah Kalau belum terbiasa simpen cash Nanti keinginannya macam-macam Gitu loh ya Macam-macam Tadinya enggak pengen beli pelek Jadi beli pelek mobil Enggak pengen upgrade audio Jadi pengen upgrade audio Ikut-ikut temannya Ya kan? Itu makanya kenapa Saya rekomendasi Untuk beli emas Secara Fisik Nyimpennya di mana Simpanlah di tempat yang tidak diketahui orang lain Kecuali Anda Dan pasangan Anda mungkin Ya Dimanapun bisa Gitu loh Kalau mau disimpen di rumah Atau di rumah Rumah lain yang Anda miliki Atau di tempat Satu tempat yang Yang hanya Anda Dan pasangan Anda yang mengetahui Ya itu enggak masalah Jadi Dibikin simpel Dibikin gampang Ya Dimanapun bisa Toh seberapa besar sih emas Mas Saya mau beli emas Tapi takutnya Enggak Aman Ya kalau emas Batangan satu kilo Anda bawa kemana-mana Jelas enggak aman Tapi kalau disimpen di tempat yang Anda tidak Tidak tunjukkan kepada orang lain Ya orang juga enggak bisa cari Gitu loh Jadi bikin simpel aja Dan emas itu juga ada zakatnya Yang setiap tahun kita harus keluarkan zakatnya Ada perhitungan zakatnya setiap satu nisok Ya Anda pelajari saja di Youtube banyak kok Tanya Pak Ustadz Tanya ulama Ya gimana caranya Perhitungan zakat emas itu seperti apa Itu banyak urus hak ulasannya So Kita bikin gampang Saya tidak menggunakan uang saya Untuk di program investasi Jadi teman-teman yang Sering DM saya Nawarin saham Sering Kadang-kadang WA Kadang-kadang Lewat chat gitu ya Untuk bertransaksi di bursa Dan seterusnya Ya lupakan mungkin Saya enggak akan respon Karena saya sudah memutuskan Tidak menggunakan program keuangan Jenis apapun Kalau uang dibikin program Saya enggak mau Lebih baik Saya belikan sesuatu Yang nilainya bertumbuh Karena banyak hal yang nilainya bertumbuh sebetulnya Saya pernah ceritakan di Ulasan yang lain yaitu Tentang Bibet tanaman Bibet tanaman Misalnya durian Pohon durian Dengan tinggi 75 cm Itu harganya 75 ribu Begitu 2 tahun di pelihara Tumbuh jadi 2 meter Harganya jadi 2 juta Anda bayangkan Berarti berapa Per centimeter Adalah 10 ribu Anda bayangkan Apabila sudah besar sekali Sudah ada buahnya Harganya jadi berapa Kalau punya 10 bagaimana Kalau punya 100 bagaimana Kalau memang Anda Anda berminat Ya Cari saja Apa yang bisa bertumbuh Contoh simpel Bibet tanaman Misalnya Contoh simpel Kendaraan antik Vespa dulu harganya berapa Sekarang berapa Vespa yang tua Jadi Banyak sekali Tidak hanya bibet tanaman Tidak hanya Vespa Tidak hanya properti Jadi banyak sekali Sebetulnya sarana-sarana Untuk Menumbuhkan uang Anda Itu investasi namanya Kalau kita mau menumbuhkan uang Itu namanya Investasi Kalau kita mau mengumpulkan uang Itu namanya menabung Jadi solusinya yang pertama adalah Menabung Dalam bentuk Kalau saya tunai Atau emas batangan Kemudian Di Alihkan Dikonversi Bahasa kerennya Kita konversi Atau kita alihkan Atau kita belikan Sesuatu Yang bertumbuh Kalau emas itu Tidak bertumbuh Emas itu naik turun Itu karena Nilai mata uang Yang naik turun Sebenarnya seperti itu Sebetulnya nilai emas itu Tetap Nah Itu aja ilmunya Jadi Mengeluarkan uang Ya Saya gak mau Kita ikutkan Dalam Program keuangan Apapun Keuangan Kalau diprogramkan Itu sudah jelas Saya gak ikut Kredit kan juga Program keuangan Tabungan itu juga Program keuangan Saya gak mau ikut Ya Pada intinya seperti itu Kalau kita investasikan Ya kita investasikan Di Properti Gitu Atau Ada orang tanya Mas investasi yang terbaik Itu dimana Investasi terbaik Adalah di Bisnisnya sendiri Investasi terbaik Adalah di Bisnisnya sendiri Kenapa Satu Jika Anda berinvestasi Di bisnis Anda sendiri Maka Sudah pasti Skill Anda pun meningkat Kita mau Mengeluarkan uang Kita sendiri itu Mikirnya itu Berkali-kali lipat Daripada kita pakai Uangnya orang Bener gak Kan ada istilah Di dalam dunia usaha OPM Other people money Itu yang diajarkan Dari mentor-mentor asing Ya OPM Pakai Other people money Uangnya orang lain Untuk berbisnis kita Nah itu biasanya Anda lebih ceroboh Dalam mengelola Uang tersebut Kan bukan uang saya Gitu Seringkali seperti itu Makanya kadang-kadang Saya kalau mau berbisnis Mengeluarkan uang Dengan orang lain Pernah beberapa kali Ya hasilnya gak Karuh-karuh Kenapa? Karena itu bukan uangnya Dan dia cenderung Lebih tidak berhati-hati Pada saat pegang uang Yang bukan uangnya Makanya investasi terbaik Adalah di bisnisnya sendiri Anda bayangkan Kalau yang Anda beli Adalah barang Anda sendiri Anda kelola sendiri Dan kalau barang itu lumpuh Pastinya Anda termotivasi Gimana caranya Supaya kita menghabiskan Barang ini Maka Anda belajar Pemasaran Anda belajar Sosial media Anda belajar Bagaimana mendatangkan Traffic Anda belajar Macam-macam Ya Anda akan mencari ilmu Hasilnya apa? Begitu kita investasikan Uang kita Di bisnis kita sendiri Ilmu kita bertambah Skill kita juga bertambah Pengalaman kita juga bertambah Itu yang saya lakukan Jadi saya berinvestasi Investasi yang terbaik Yang pernah saya lakukan Adalah di bisnis kita sendiri Apakah masalahnya Pernah rugi Investasi di bisnisnya sendiri? Pernah Belum lama Saya rugi sekitar 300an Dan di bisnisnya sendiri Dan bisnis itu Akhirnya tutup No problem Karena itu adalah bisnis Kadang kita untung Kadang kita juga sudah Berusaha semaksimal mungkin Dan tidak bisa kita Ini apalagi masa pandemi Kan gitu Tetapi itu salah satu bisnis Bisnis-bisnis yang lain Juga ada yang naik Ada yang tetap Dan seterusnya Nah semakin kita mahir Dalam menginvestasikan Uang kita di bisnis kita sendiri Maka Anda akan lebih mahir Nanti memiliki Mengelola berbagai macam bidang usaha Tidak harus semuanya berhasil Kadang-kadang ada kegagalan-kegagalan Yang kita alami Begitu juga dengan investasi Anda investasi di program keuangan Sudah baru tentu Pasti ada kerugian-kerugiannya Coba Saya seringkali ngemes gitu ya Lihat orang investasi di asuransi Ini saya tidak tahu Bagi Anda Yang sering nawarin asuransi Coba Anda kaji lebih ulang Sebelum Anda nawarin ke orang lain Orang nawarin investasi di asuransi Misalnya kesehatan Nanti ketika uangnya sudah disetor Dalam bentuk premi Disetor Nanti jika ada resiko Sakit misalnya Akan di cover Katanya seperti itu Ya betul Beberapa penyakit bisa di cover Dan beberapa tidak Terus kemudian Nanti juga ada nilai investasinya Nanti di tahun sekian uangnya bertumbuh menjadi sekian Tetapi mirisnya Betapa banyak orang yang menarik uangnya Sebelum waktunya Potongannya gila Gitu loh Enggak Potongannya luar biasa Gitu ya Orang sudah setor 20 juta Selama sekian tahun Dia merasa sudah setor 20 juta Tapi ketika tarik Yang ditarik bisa cuma 5 juta Cuma 7 juta Sisanya kemana Nah ini tolong teman-teman asuransi Tolong di jawab Sisanya kemana Gitu Katanya investasi Tapi kalau belum waktunya diambil Kok seperti itu potongannya Nah ini kan doling Sesuatu yang doling Jadi makanya kenapa program-program Investasi Asuransi Kenapa saya gak mau pakai Karena terjadinya akat-akat yang semacam ini Salah satunya itu Depos itu juga gitu Ribah sudah jelas Jika diambil sebelum waktunya Ada penalti Ya kemana uangnya Ilang gak karu-karuan Padahal kan akatnya apa Nyimpan uang kan Padahal uang itu tidak disimpan Setelah Anda setorkan Uang itu dipakai Dengan cara mereka Sekali lagi Setelah Anda setorkan Kedalam program keuangan Uang tersebut dipakai Dengan cara mereka Ada yang untuk investasi gedung Ada yang untuk bayar karyawannya Bayar bonus karyawannya Ada yang Ada yang untuk Macem-macem Ya ada yang diinvestasikan ke forex Ada yang diinvestasikan kemana Itu tergantung mereka Jadi makanya saya gak mau Kalau saya setor uang Terus uang saya dipergunakan Dengan Semau mereka Seperti itu Ya Artinya adalah Saya menghindari program keuangan Jadi ini jawabannya Kenapa masari tidak pakai asuransi Kenapa gak pakai Nanam saham Kenapa gak pakai Main forex Kenapa gak pakai untuk Cryptocurrency Kenapa gak dipakai Untuk Untuk Investasi yang Dengan program seperti ini Seperti itu Aneh-aneh Gak mau Yang jelas Keluar duit Saya belikan emas Habis dari emas Saya jual Belikan properti Cukup Dengan itu saja Sudah cukup untuk kehidupan kami Sekeluarga Jadi gak usah muluk-muluk Hidup simple Mikir simple Ya tapi pasti Demikian Semoga bermanfaat Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Sebesar-besaranya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati